Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama, di Jawa Barat harga daging sapi menembus angka 150 ribu per kilogram. Kenaikan harga diduga karena adanya peraturan Menteri Keuangan tentang pajak untuk hewan ternak. Beberapa hari terakhir daging sapi sulit ditemukan di pasar-pasar tradisional Jawa Barat. Di Cimahi Jawa Barat harga daging sapi berkisar di angka 110 ribu rupiah per kilogram. Pedagang mengeluhkan tingginya harga dan minimnya minat pembeli. Jadi keadaan-keadaan sekarang di pasar, ya pedagang sih kacau. Dari omset, dari secara penjualan, pelanggan pun mengeluh. Di Bandung, pedagang sapi mogok berjualan karena harga daging sapi mencapai 150 ribu rupiah per kilogram. Daging langka ini bukan karena persediaan yang terbatas, melainkan karena adanya pajak untuk sapi potong selain indukan. Aturan ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 267 mengenai barang ternak bebas pajak. Akibatnya aktivitas di seluruh rumah potong hewan yang tersebar pun ikut terhenti. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah pusat untuk mencabut Permen Keu. Agar harga daging sapi di pasaran kembali normal di kisaran 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Saya ingin mencabut peraturan itu sehingga berlaku kembali awal. Artinya ada usulan nanti kemudian dari bisnis peternakan? Ya, betul. Nanti juga kami akan, makanya besok saya akan komunikasi hasil daripada pertemuan sekarang. Nah ini kami akan membuat semua insurat kepada Direktur Jawa Pertanakan ataupun kepada Menteri Peternakan mempertimbangkan. Mau ganti ulan ya? Sementara itu Dewan Komisi 2 DPR di Jawa Barat yang membidangi pertanian dan peternakan menganggap aksi mogok para pedagang wajar. Kita kalau lihat definisinya aja seperti itu, saya rasa ini koordinasinya yang ya mungkin yang tidak berjalan mulus antara keuangan dan pertanian. Jadi tidak salah kalau pedagang sapi mogok, pedagang ayam mogok, jadi nanti daging jadi langkah. Pihaknya akan mengumpulkan seluruh aspirasi para peternak dan pedagang untuk mencabut peraturan Menteri No. 267 tentang pajak hewan ternak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.